Di tahun 2022 ini, sebanyak 43 ormas di Kabupaten Tanjung Cepung Parat masih terdaftar aktif di Kesbangpol. Jumlah ini cenderung berkurang dari jumlah tahun sebelumnya. Dari data Kesbangpol di tahun 2022 ini, terdapat 43 ormas yang terdaftar dan legal keberadaannya dan telah melapor di Kesbangpol Tanja Parat. PLT Kepala Badan Kesbangpol Tanja Parat M. Firdaus mengatakan jumlah ini telah jauh berkurang sejak tahun 2019 lalu sebab pada tahun 2019 lalu terdaftar sekitar 84 ormas. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian ormas yang ada tidak memperpanjang SKT di Kesbangpol sehingga keberadaan ormas tersebut dianggap tidak aktif di Kesbangpol. Dan pada akhir, di data kembali, maka pada tahun 2022 ini terdapat 43 ormas yang terdaftar akan tetapi hanya 37 ormas yang SKT masih aktifnya berlaku, terkhusus ormas di bawah naungan dan monitoring Kesbangpol. Masyarakatan dan OKP itu untuk tahun 2022 terdaftar sebanyak 44 ormas dan OKP di Kesbangpol. Itu sudah jauh penurunan yang dari sebelumnya, sudah verifikasi? Ya, setelah kita verifikasi itu terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Firdaus menambahkan selama tahun 2022 ini, keberadaan ormas di Kabupaten Tanjung Jepung Barat cukup baik. Hal ini terbukti apapun kegiatan ormas, ketua ormas selalu intens berkomunikasi dengan pihak Kesbangpol. Dengan demikian, apapun dengan berkenan, dengan saran maupun kebijakan pemerintah Kabupaten, ormas selalu mengetahui sehingga antara ormas dan pemerintah bersinergi dalam mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Meski begitu juga terdapat kekurangan 43 ormas yang terdaftar, sebab terkadang 37 ormas yang aktif setiap bulannya tidak memberi laporan tentang kegiatan ormas kepada pihak Kesbangpol. Dan jikapun ada, hanya beberapa ormas saja yang melapor kegiatan rutin mereka setiap bulannya. Kedepan, ia meminta pihak ormas lebih proaktif komunikasi bersama Kesbangpol, sebab yang berkaitan dengan ormas berada di Kesbangpol. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.